Halo, semuanya, kita bertemu lagi di mata kuliah Tata Bahasa Tingkat Menengah di materi yang ke-6 ya bersama saya, Li Laoshi. Semoga semua tetap semangat dan sehat dan juga antusiasta mengikuti perkuliahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang ke-6 sesuai yang ada di buku Tata Bahasa kita. Tetapi sebelum itu, kita akan mereview sebentar tugas dari bab lima ya. Pada topik yang ke-5, kita mempelajari tentang yu qi fuzi. Tanya rong yu, ye, hai, zheng, zhong yu, qi shi, hayo, tang ren. Nah,今天呢,我们先看一下大家的作业. 好的,我们一起看. Nah, di sini belum ada kata kerjanya. 我们可以用这个 太游戏. 太游戏, tay游戏就是要玩 game. Misalnya, main game di komputer, main game online,我们可以说 太游戏. Tapi kalau main, mainan anak-anak seperti main boneka, main rumah-rumahan, atau main board game, main kartu, itu kita bisa menggunakan kata 玩, atau war, war游戏. Tapi untuk game online, game di komputer, biasanya kita lebih menggunakan kata kerja 打,打游戏. 他还没有开始打游戏. 他还没有开始玩游戏. 玛丽还没做作业. 讲一下,你啊,讲一下, seperti玛丽. 你的衣服真漂亮. 這個水果真贵. 哥哥终于回家. 我终于得到了很好的成绩. 其实我每天都运动. 其实我每天帮妈妈打扫家. 我们不在乎穿家,我们不在乎穿家. 我们不在乎穿家. Jadi kalau Mandarin, cia itu lebih ke keluarga. Kalau rumah, mereka lebih menggunakan kata 房子. Jadi kalau membeli rumah, itu bukan my cia, tetapi my vang子. Karena cia di sini lebih ke keluarga. maknanya begitu fangzi kalau ruangan, kamar kita bisa menggunakan kata fangcian kemudian kita bisa menggunakan u uzi uzi ruangan kamar 好的 当然 是春天天气不那么冷了 如果你努力学习 当然你可以回答老师的问题 对的 对,很好 做得很好 非常好 你去书店 我也去书店 我喜欢他 你也喜欢 你会把这些 这些 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 不可能 kurang kelengkap kalimatnya 我喜欢他 你也喜欢他 mungkin begitu oke,老师 ini dia saya kasih contoh lebih jelas di sini 这个 写的不对 你们看看 oh,太小了 那我就 放大一点 这样 是不是很清楚了 你们看 它 上面的那个 横 那个笔画 长 比较长 你看 yang atas lebih 长一点 就是这样 嗯,对的 这个写的不对 好吗 好 nanti diperbaiki lagi 还 我还没做作业 jangan ya 哥哥还在 玩电脑 oke 嗯 ini masih可以 boleh pakai玩 玩电脑 或者 lebih enak mungkin 玩电脑 ada R 换nya 真 nah 中学们 请看一下 真 是不是 写错了 呢 ini warnanya coba kalau putih jelas tidak ya nah 很清楚 jelas sekali 你们看 它里面有 三个 横 ada ada tiga goresan 横 横 itu goresan yang seperti ini 它里面有 三个 一 二 三 ini就有 两个 goresannya ya hanya masalah penulisan hanzen 我真爱 我真爱 我妈妈 我真 能写中文 我真 能写中文 这个句子 不对 masih ingat 老师 sepertinya pernah ada satu materi tentang 会 会 itu bisa dengan 很会 真会 很会 ya tapi 真能 是 不太 对 这个 dan lagi 我们 没有 说 写中文 bukan menulis bahasa mandarin 写 itu harus ya adalah 写 hans 不是 写 中文 ok 这个 要 改 一下 好 吗 终于 他 终于 回 家 我 终于 会 睡 觉 其实 他 很 聪明 我们 只 知道 你 会 hans 其实 你的 汉语 很好 当然 我要 学习 汉语 怎么了 你 当然 是 个 好 演员 好 这个 做 做得 也 很好 不过 汉字 他 很 可爱 也很 聪明 你不 不吃 我也 不吃 一个 小时 过去了 你还在 哭 上课了 力波 还没来 风景 真好看 听力的考试 真难 听力考试吧 然后 然后 这个 考 这个词 也 写错了 呢 不一样 不一样 对不对 不一样 对不对 其实我很累 我当然可以做作业 我当然可以 我当然可以 自己做作业 可是呢 这个字集要放在这里 我当然可以自己做作业 你是我的朋友 当然我可以帮你 这个做得也很好 李娜也有两本汉语词典 你也喜欢吃辣的吗 弟弟还在家吃早饭 他还没做作业 这本小说真厚 我终于去日本了 我们终于会 我们终于会回家了 我们终于会回家了 好吧 这件衬衫其实很合适 这件衬衫其实 untuk yang ini depan di depan sini bisa dilengkapi dengan seperti ini saya tulis di sini 你穿这件衬衫其实很合适 很合适 mungkin kalau yang ini mungkin kalau yang ini juga saya perbaiki ini agak kurang pas dikit di sini mungkin kita pakenya lebih tepat pakai可以 jadi可以 itu bisa bisa mengarah kepada permission diizinkan diperbolehkan kita akhirnya bisa pulang kita kan mungkin mau mau japan seperti itu 我们终于可以回家了 不是用 会 给 ya anda的妹妹其实 很聪明 我当然想去中国 妈妈做的菜 当然很好吃 觉得 这个做的也 特别棒 很好 hanya beberapa penulisan hanze 你们要 tulis lagi diperbaiki penulisan hanze 好的 现在我们 学习第六课 topik yang ke-6 silahkan bisa dipersiapkan dulu bukunya kita mau belajar materi yang baru yaitu tentang pinlu付词 kata keterangan frekuensi hanya ada tiga saja materi hari ini 又 再 经常 又 再 经常 好的 请从什么看 一下 我们有两个 hanze 又 再 ada dua hanze ini dua kata ini yang menandakan kegiatan itu diulang atau berkelanjutan keduanya itu sama-sama artinya lagi tetapi ada perbedaannya silahkan disimak dan dibaca contoh kalimatnya agar lebih paham di mana letak perbedaannya kita lihat kata fail row lying spells Cities beberapa kalimatnya lanルansi sudah pernah mengajak untuk menganalisa definisinya dalam bahasa Mandarin untuk mengerti artinya apa hansi hansi itu ini sama muncul lagi kata-kata 已经 kita sudah pernah ya sebelumnya jadi yo ini digunakan sering digunakan untuk hal yang sudah terjadi dan dia tidak hanya sekali, tetapi dia sudah terjadi untuk kesekian kalinya dan yo ini boleh diikuti dengan le untuk yang pertama ya kemudian sedangkan cai ini juga mendeskripsikan sesuatu hal itu dilakukan kesekian kalinya tapi belum tentu dia sudah terjadi karena bisa juga berupa harapan yang ingin terjadi lagi ada dua poin yang berbeda ya disini poin pertama untuk yo dan disini poin kedua untuk cai 好, sekarang kita lihat contoh tersebut Dawei以前 pergi ke Amerika 今天 dan dan untuk bisa memahami kalimat ini tentu harus mengerti setiap han zhnya dan ada kata kunci disini yaitu Tungshan menelihat bagian ini jika diikuti dengan kuo itu berarti sudah pernah terjadi sudah lewat apalagi diperkuat dengan kata ijian ijian yang berarti dulu Tawei dulu sudah pernah pergi ke mekuo jadi sudah terjadi ya dia pergi ke mekuo dulu sudah pernah tidak harus disebutkan jam berapa tanggal berapa hari apa tidak hanya secara umum saja dia sudah pernah pergi ke mekuo hari ini yo ingat tadi yo boleh ditambah dengan le hari ini pergi lagi jadi mengulang yang sudah yang sudah pernah dan ini dilakukan hari ini dilakukan juga tetapi yang di belakang ini adalah keinginan atau harapan iya betul mau diulang lagi tetapi belum terjadi ini sebuah rencana keinginan atau harapan nah begitu contoh yang pertama coba dibaca kembali dipahami lagi saya lanjutkan ya hari ini dia terlambat lagi nah hari ini kan berarti mengulang kejadian yang kemarin kemarin sudah terjadi dan sama kondisinya dua hari lalu terlambat kemarin terlambat nah hari ini tuh terlambat lagi meskipun di depan sini tidak seperti contoh kalimat pertama dijelaskan deskripsi seperti ini tetapi kalimat B ini sudah menandakan bahwa kemarin atau kemarin lusa atau mungkin beberapa hari berturut-turut dia selalu terlambat nah hari ini terlambat lagi yu diikuti dengan le ming tian ming tian artinya besok belum terjadi nah ini adalah sebuah disini sebuah warning peringatan ming tian pun nang saya cita besok tidak boleh terlambat lagi disini citao tidak diikuti dengan le karena belum terjadi ming tian ini kan artinya besok besok tidak boleh terlambat lagi sudah paham ya saya lanjutkan kalimat J ini meskipun di depannya meskipun di depannya ada pernyataan sebelumnya tetapi dia tidak tidak sama dengan pernyataan A disini sudah jelas sekali ada ada kondisi bahwa dia sudah pernah pergi ke sana sudah pernah melakukan hal itu tetapi di kalimat C ini sangat jelas bahwa orang tersebut suka dengan ming tiao karena ming tiaonya tanpa perlu ditambahkan kalimat-kalimat yang lain disini sudah menandakan bahwa mungkin kemarin kemarin lusa atau beberapa hari berturut-turut dia makan mie ini sering nah hari ini hari ini dia melakukannya lagi jadi menggunakan kemarin dia sudah beli kemarinnya beli nah hari ini beli lagi nah nanti malam ingin beli lagi karena belum terjadi jadi kita tidak perlu menambahkan dan disini menggunakan sudah paham ya mudah ya kemudian kita pernah mempelajari kata neng yuantong tzi yaitu neng hui kei nah ketika di dalam kalimat itu ada salah satu dari neng yuantong tzi ini yu harus diletakkan di depannya tetapi jika bertemu dengan cai harus diletakkan di belakangnya nah supaya makin memahami langsung saja ke contoh kalimat ya yu jia neng yuantong tzi dan dan kemudian dan di dalam kalimat ya berarti fang jia la mali ya kei cili yu yu fang jia la sudah libur hari libur fang jia itu libur ya hari libur mali bisa pergi liburan lagi disini neng yuantong tzi diletakkan di depan tadi ya ini point pertama kemudian point kedua tentang di depan di depan di belakang 好, sekarang kita lihat 能运动词 能运动词 加上一个在 然后后面 做什么事情 比如说 ini能运动词nya 能再说一遍吗 老师,你能再说一遍吗 老师, apakah Anda dapat mengucapkannya sekali lagi biasanya kalimat ini digunakan ketika 老师 menggunakan bahasa Mandarin kemudian 学生 听不懂 tidak mendengar tapi tidak mengerti maksudnya 听不懂 atau 听不清楚 kalau听不懂 itu tidak mengerti maksudnya apa tapi kalau 听不清楚 itu tidak jelas jadi老师 ngomong apa ya saya kurang mendengarkan dengan jelas karena mungkin ketika zoom internetnya sedang error jadi kadang suaranya putus-putus nah 听不清楚 tapi ketika lancar jaringannya 老师 berbicara suaranya terdengar dengan jelas hanya saja itu老师 ngomong apa ya di dalam bahasa Mandarin itu saya kok tidak paham nah ketika tidak paham itu 听不懂 听不清楚 itu tidak jelas suaranya tidak jelas kedengaran suaranya jelas kedengaran tapi saya tidak mengerti 听不懂 nah ketika kondisi 听不懂 atau 听不清楚 学生 boleh mengatakan 老师 ini bisa mengatakan sekali lagi nah disini poin yang akan saya sampaikan yang paling penting adalah ketika di dalamnya menggunakan berarti harus diletakkan di belakang saya kembali lagi ke atas yu diletakkan di depan neng yuantong zi zai diletakkan di belakangnya seperti ini nah apa saja yang termasuk termasuk neng yuantong zi neng hui kei sudah paham ya nah disini ada lianxi ada latihan silahkan bisa dikerjakan kemudian kemudian melengkapi paragraf cerita singkat ini dengan yu atau zai nah yang terakhir yaitu jing chang jing chang menyatakan kegiatan yang tidak hanya sekali tapi berulang-ulang dengan intensitas pengulangan yang tidak terlalu lama biasanya diikuti dengan subjek kemudian jing chang ada predikat dan objek di belakangnya subjek jing chang predikat dan objek 好 menangkan lizi ta heng yu qian jing chang qi guo wai lu yu ta heng yu qian jing chang qi guo wai lu yu subjek predikat objek dia sangat punya uang sering pergi lu yu traveling ke luar negeri xia wang senti buho ta jing chang kan mau xia wang ta jing chang kan mau xia wang kondisi tubuhnya tidak baik dia sering flu mali qi de hen wan qi cia jing chang bangun tidur mali bangunnya kesiangan heng wan disini bukan malam hari jadi ketika teman-teman mau bilang bangunnya pagi qi de hen zao bangunnya pagi jam 4 pagi jam 5 pagi jam 6 pagi jam 7 pagi tapi kalau jam 11-12 yang baru bangun itu namanya ji de hen wan bangunnya terlalu siang kesiangan mali ji de hen wan ta jing chang zhi tau mali bangunnya kesiangan dia sering zhi tau terlambat nah tadi untuk jing chang tidak terlalu rumit mungkin penggunaannya juga tidak terlalu rumit sering kita temui di kewen dan dia diikuti dengan subjek predikat dan objek subjeknya dulu di depan kemudian jing chang sosial atau jemayang nah kemudian karena kita ini sudah ke topik yang ke enam dimana topik satu sampai enam ini adalah materi untuk kita uts selanjutnya saya minta chong sheman untuk mengerjakan soal latihannya juga untuk soal yang tadi di atas ini ini silahkan bisa dikerjakan di buku tidak apa-apa ini juga dikerjakan di buku maksudnya di buku tata bahasa masing-masing yang covernya berwarna kuning kemudian soal latihannya juga boleh dikerjakan di sini jadi tidak perlu menyalin terlalu panjang ini juga langsung dikerjakan di sini ini juga semua soal latihannya sampai pada halaman 49 ini sudah masuk materi nanti setelah uts sampai halaman 49 ini silahkan dikerjakan di buku sini langsung saja teman-teman bisa tuliskan di sini kemudian bisa difoto dan tetap diunggah di sepada ingat ya tetap difoto dan diunggah di sepada tapi dikerjakan di sini jadi teman-teman tidak menyalin terlalu banyak tapi jawabannya langsung ditulis di sini nah fotonya mohon untuk difoto yang rapi dan jelas seperti biasa ketika mengerjakan di buku kota seperti ini kalau di buku kota ini kan nyalinnya tidak banyak ini karena menyalinnya cukup banyak jadi saya memberi kelonggaran langsung ditulis jawabannya di sini difoto yang rapi yang jelas tetap dikumpulkan di sepada karena nanti saya mengagendakan di pertemuan berikutnya kita ada diskusi dulu sebelum UTS kita bertemu via zoom jadi mohon untuk bisa dikerjakan dengan cepat jadi weekend ini teman-teman tetap mengerjakan tugas ini ya dikumpulkan hari minggu lalu sebentar saya buka di sepada dulu baik kelas A maupun kelas B semua sudah saya siapkan Fushiti soal latihan juga bisa jadi sarana teman-teman untuk berlatih jadi belajar dulu semua materi yang sudah kita pelajari baik itu melalui video melalui buku bisa diulang-ulang dulu topik pertama hingga topik ke-6 ada fasilitas soal latihan di buku juga mohon dikerjakan kemudian saya memberikan fasilitas satu lagi kuis di sepada ini boleh dikerjakan kapanpun untuk kelas A karena nanti kita bertemu di hari Rabu jadi masih boleh sampai tanggal 19 kita lihat dulu hari Rabu itu tanggal 20 jadi boleh sampai tanggal 19 masing-masing hanya diberi kesempatan satu kali mengerjakan jadi boleh dikerjakan kapanpun mulai hari ini sampai tanggal 19 malam mengerjakannya satu kali dan nanti ketika ada pertanyaan bisa dicatat dulu kita diskusi kita belajar bersama pada tanggal 20 sedangkan untuk kelas B ya ini ya nanti soal-soalnya ada 50 soal untuk kelas B karena kita perkuliannya di hari Senin maka untuk kelas B boleh mengerjakan mulai hari ini sampai nanti hari Senin pagi tapi saya rasa dalam waktu 1-2 hari pasti sudah bisa ya mengerjakan tidak perlu sampai hari Senin saya mepetin aja waktunya nah bisa dicatat jika ada pertanyaan sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama ketika perkuliahan kemudian pada tanggal 25 April untuk kelas B dan 27 April untuk kelas A kita melaksanakan UTS melalui sepada jadi untuk UTS nya nanti menggunakan dua device tapi untuk latihannya tidak bebas bisa dikerjakan sendiri tapi pelajari dulu materi yang sudah diberikan baru dikerjakan karena waktu mengerjakan 90 menit dan untuk mengukur kemampuan teman-teman sudah bisa atau belum sudah memahami atau belum bisa dikerjakan secara mandiri tidak perlu melihat kamus catatan coba jadi belajar dulu dikerjakan latihannya baru mengerjakan yang di sepada ini begitu ya kita sepakat bersama seperti itu selama proses belajar atau mengerjakan latihan yang di buku boleh berdiskusi dengan teman-teman satu kelas boleh berdua bertiga berempat bisa saling bertanya kemudian bisa dikerjakan bersama boleh tapi untuk contoh-contoh kalimat tetap membuat contoh sendiri saya lihat sudah banyak peningkatan kalau teman-teman perhatikan saya mengambil contoh-contoh dari mahasiswa-mahasiswa saya juga memberikan perbaikan dan saran dan kalimatnya sudah bagus-bagus kemudian yang tugas bab 6 atau topik ke-6 dikerjakan di buku modul tata bahasanya saja ditulis dengan rapi tapi tetap ditulis name dan nama di setiap halaman kemudian di foto dan dijadikan pdf di upload di sepada dan hari senin dan rabu saat kita pertemuan tatap muka dengan zoom kita bisa diskusi singkat tanya jawab kita belajar bersama apa yang teman-teman masih kurang paham nah begitu saja cukup dari saya terima kasih semua yang sudah mengikuti dan menyimak video ini kita akan bertemu perkuliahan by zoom minggu depan semoga semua selalu sehat semangat untuk yang sedang menjalankan puasa dan tetap belajar dengan baik terima kasih Terima kasih telah menonton!